Anda menyaksikan News Update, Pemirsa Menteri Sosial, Hovifah Indar Barawansa menegaskan gerakan ISIS merupakan gerakan radikal yang merugikan banyak pihak. Mensos berharap para ulama dan santri di Pulau Lombok turut memerangi gerakan radikal yang merugikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini ditegaskan Hovifah dalam kunjungan kerjanya ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, sekaligus menghadiri haul di pondok pesantren Komarul Hudabagu, Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Hovifah, masuknya paham radikal kerap memanfaatkan kondisi kesejahteraan yang belum merata. Pihaknya akan berupaya mengatasi masalah tersebut agar tidak dijadikan alasan penyebab masuknya paham radikal ke wilayah Indonesia. Mensos tugasnya adalah melakukan keserasian sosial. Kalau ada yang ekstrim, ada yang radikal, berarti kan proses keserasian sosial itu belum terbangun di sana. Jadi dari berbagai kementerian lembaga, maka ini adalah tugas kementerian lembaga serta elemen masyarakat harus bersatu padu. Terima kasih. Terima kasih.